Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin, atau yang lebih dikenal dengan nama N.H.Dini, tak hanya sosok sastrawan dan novelis kenamaan Indonesia. Semasa hidupnya, penulis novel asal Kota Semarang, Jawa Tengah tersebut ternyata juga melukis dan gemar berkegiatan surat-menyurat. Hal itu bisa diketahui dalam pameran Arsip N.H.Dini yang digelar di salah satu rumah kreatif di Jalan Indra Prasta, Kota Semarang. Pameran Arsip yang digelar selama 4 hari mulai 29 Februari hingga 3 Maret ini menampilkan sejumlah catatan aktivitas N.H.Dini semasa hidupnya. Yakni berupa clipping pemberitaan dari surat kabar, surat tulisan tangan dari N.H.Dini kepada sahabat-sahabatnya maupun sebaliknya, dan 12 karya lukisan yang disimpan oleh H.P. Yasin. Pameran Arsip N.H.Dini ini digelar selain untuk menampilkan Arsip yang belum terpublikasi, juga untuk lebih memperkenalkan sosok N.H.Dini kepada generasi muda sekarang. Yang ternyata, N.H.Dini tak hanya lihai dalam menulis novel, namun juga terampil dalam lukis. Kita mau mendekatkan N.H.Dini sama generasi muda dan generasi umum ya, karena banyak banget yang gak kenal sama N.H.Dini. Dan walaupun N.H.Dini itu karyanya lebih ke sastra ya, dan juga kita mau menunjukkan kalau N.H.Dini juga mempunyai karya-karya lain, seperti pekisah, kiri, dan... Pengunjung pameran pun antusias melihat secara langsung Arsip-Arsip N.H.Dini yang belum pernah terpublikasi ini. Menurut saya ini unik banget ya, karena ini gak setiap saat bisa diakses juga ya Arsip-Arsip seperti ini, dan kita bisa mengaksesnya dan membacanya secara langsung, bahkan ada beberapa lukisan juga yang memang masih lukisan aslinya. N.H.Dini merupakan salah satu sastrawan dan penulis novel kenamaan Indonesia yang lahir pada 29 Februari 1936. N.H.Dini berpulang pada usia 82 tahun, dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di jalan tol kota Sumarang pada 4 Desember 2018. N.H.Dini memang telah berpulang, namun semasa hidupnya, ia telah melahirkan sejumlah karya novel yang melegenda, seperti pada sebuah kapal yang diterbitkan tahun 1972, Laparka pada 1975, dan Namaku Hiroko yang terbit di 1977. Dari kota Sumarang, Jawa Tengah, Suryo Wecaksono, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!